Menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik sekolah sehat di tingkat nasional. Inovasi-inovasi itu memang kami kembangkan untuk mengunjukkan sebagai sekolah sehat, salah satunya dengan kami sehat, kami sehat, kemudian banyak kegiatan-kegiatan di siswa, yang mengunjukkan kepada siswa, termasuk feedback, bagaimana siswa memberikan empat balik terhadap semua program yang ada di sekolah, yang tentunya itu kami tunjukkan untuk perbaikan program selanjutnya. Tiga besar, tiga besar, mau memperumpukan peringkat berapa? Peringkat satu, dua, tiga, untuk tiga kategori, jadi tergantung mana kategori nanti, ada the best performance, the best achievement, dan the best attitude. Kita tidak tahu, nantinya di tempat yang mana kita akan kita raih. Apakah best performance, atau best attitude, atau best achievement. Bu, untuk pembinaan karakter sendiri, seperti apa sih yang SMP 1 lakukan itu? Pembinaan karakter yang pertama adalah dari pembiasaan-pembiasaan. Tentunya kuncinya ada di guru. Bagaimana kalau pagi mereka menyambut siswa dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santu. Selanjutnya, kita membiasaikan kepada anak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka berdiri di depan, berbaris, dan kemudian dipersilakan masuk setelah bersalaman dengan gurunya. Masuk langsung berdoa. Kemudian salam ke PPPK. Juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk penguatan pendidikan karakter. Bisa terimplementasi dalam pembelajaran, bisa juga di luar, atau disebutnya kogol ekstrek, dan ekstrakolik. Untuk kesadaran siswa, dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sejauh mana? Yang jelas, siswa kesadarannya cukup tinggi. Buktinya bisa dilihat, lingkungan kami sangat bersih, rapi, dan anak-anak itu saling mengingatkan. Contoh, misal ketika ada siswa menggunakan HP di luar, apa di dalam pelajaran, maka polmas dan sebagainya itu berhak menyintar. Nah, itu salah satu aturan yang kami buat. Polmas, OSIS, PKN itu bisa berhak menyintar handphone apabila terjadi pelanggaran. Itu dari siswa juga? Dari siswa juga. Mereka siswa, para kader-kader itu adalah, atau satgas itu dari siswa. Itu kalau yang membuang sampah sembarangan? Nah, kalau yang membuang sampah sembarangan, mereka saling mengingatkan. Nah, bahkan di SMP 1 ini, pengelolaan sampah itu berbasis pada siswa. Ya, mungkin kalau di sekolah lain, yang membuang sampah itu petugas klinis. Kalau kami tidak, ya siswa itu. Jadi, sampah itu satu kelas punya satu set, tempat sampah. Mereka ini adalah yang membuang ke tempat sampah selentara. Mereka yang membersihkan tempat sampah. Jadi, itulah cara kami menemukan kesadaran pada peserta hidup. Kemudian, di hari Senin juga, ada pesan moral yang disampaikan kepada siswa. Jadi, di hari Senin itu selain membaca Pancasila dan undang-undang dasar, ya. Anak juga selalu mengucapkan janji pelajar. Ya, bisa dilihat itu janji pelajar. Ya, sarannya apa? Ya, sarannya disiplin tadi. Nah, kemudian, bagaimana mereka cinta terhadap hidup. Kemudian, selain itu juga ada pesan moral. Nah, pesan moral ini disampaikan oleh pengurus OSIS atau MPK. Apa saja pesan yang mereka sampaikan. Contoh yang menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah selengar. Atau, ya, pesan moral karakter lain. Itu setiap hari. Terima kasih.